Halo Sobat BMKG, sampai dengan akhir Juni 2023 terjadi kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah Indonesia. Taukah Sobat bahwa potensi kebakaran hutan dan lahan juga dipengaruhi oleh cuaca dan iklim? Pada episode kali ini, saya Ashari Putri akan mengajak Sobat untuk mengenal hubungan cuaca dengan potensi kebakaran hutan dan lahan, serta produk BMKG yang memberikan informasi potensi kebakaran dari aspek parameter cuaca dan tentunya prospek cuaca seminggu ke depan. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan dan atau lahan baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Terjadinya karhutlah tidak lepas dari teori segitiga api atau triangle of fire. Taukah Sobat, apa itu teori segitiga api? Teori segitiga api adalah konsep yang menggambarkan tiga elemen penting yang harus ada bersama-sama untuk terjadi dan mempertahankan kebakaran. Elemen tersebut adalah bahan bakar, oksigen, dan sumber panas. Cuaca adalah faktor eksternal yang juga memiliki peran penting dalam hubungan antar elemen. Mari kita simak bagaimana cuaca mempengaruhi segitiga api. Yang pertama yaitu bahan bakar. Bahan bakar dapat berupa vegetasi seperti rumput, semak, atau pohon yang rentan terhadap kebakaran. Cuaca dapat mempengaruhi ketersediaan dan keadaan bahan bakar. Misalnya, cuaca kering dengan kelembapan udara rendah dan sedikit hujan dapat mengeringkan vegetasi sehingga membuatnya menjadi lebih mudah terbakar. Jadi, cuaca yang panas dan kering dapat meningkatkan resiko kebakaran dengan memberikan bahan bakar yang mudah terbakar. Kemudian yang kedua yaitu oksigen. Oksigen diperlukan untuk mempertahankan kebakaran. Cuaca berhubungan dengan oksigen melalui kecepatan dan arah angin. Kecepatan angin yang tinggi dapat menyediakan pasokan oksigen yang cukup untuk memperkuat dan mempercepat kebakaran. Selain itu, arah angin juga dapat mempengaruhi arah penyebaran api yang dapat membuat kebakaran menjadi lebih sulit dikendalikan. Selanjutnya, yang ketiga yaitu sumber panas. Sumber panas dapat berasal dari berbagai sumber termasuk aktivitas manusia, petir, atau api yang sudah ada sebelumnya. Cuaca dapat mempengaruhi sumber panas dengan suhu udara yang tinggi. Suhu yang tinggi dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya percikan api dan memperkuat kebakaran yang sedang terjadi. Sistem peringatan kebakaran hutan dan lahan atau SPARTAN adalah sistem peringatan dini yang menduga tingkat bahaya terjadinya kebakaran hutan dan lahan serta penyebaran api saat terjadinya kebakaran. Sistem ini dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pemantauan, pencegahan, dan mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan. Sistem ini dibangun berdasarkan beberapa parameter cuaca seperti kecepatan angin, kelembaban udara, suhu udara, dan curah hujan. Empat parameter cuaca tersebut digunakan dalam formulasi yang menghasilkan enam indeks kebakaran, yaitu diantaranya yang pertama yaitu Fine Fuel Moisture Coat atau FFMC. FFMC ini menunjukkan tingkat potensi kemudahan terjadinya kebakaran ditinjau dari parameter cuaca pada bahan-bahan ringan mudah terbakar di lapisan atas permukaan tanah. Kemudian yang kedua yaitu Dough Moisture Coat atau DMC. DMC menunjukkan tingkat potensi kemudahan terjadinya kebakaran ditinjau dari parameter cuaca pada bahan organik di lapisan menengah permukaan tanah dan bahan-bahan kayu ringan seperti ranting-ranting kecil dan semak melukar berkayu di permukaan tanah. Selanjutnya yang ketiga yaitu Trout Coat atau DC. DC menunjukkan tingkat potensi kemudahan terjadinya kebakaran ditinjau dari parameter cuaca pada bahan organik padat di lapisan bawah permukaan tanah dan bahan-bahan kayu berat seperti gelondongan kayu di permukaan tanah. Kemudian yang keempat yaitu Build Up Index atau BUI. BUI menunjukkan tingkat ketersediaan bahan organik mudah terbakar. BUI dihitung dari nilai DMC dan DC. Kemudian yang kelima yaitu Initial Spread Index atau ISI. ISI menunjukkan tingkat kemudahan penyebaran api jika terjadi kebakaran hutan. ISI ini dihitung dari nilai FFMC dan kecepatan angin. Kemudian yang keenam yaitu Fire Weather Index atau FWI. FWI menunjukkan besarnya intensitas api jika terjadi kebakaran hutan. FWI dihitung dari nilai BUI dan ISI. Sobat dapat mengakses informasi Spartan melalui laman spartan.bmkg.go.id. Cuaca yang kering, panas, dan angin yang kuat dapat menciptakan kondisi yang sangat mendukung terjadinya dan penyebaran kebakaran. Namun perlu ditekankan bahwa cuaca bukan satu-satunya faktor yang berperan dalam kebakaran. Faktor manusia seperti kelalaian dalam menggunakan api dan praktek pembukaan lahan yang tidak aman juga berkontribusi pada kejadian kebakaran. Sobat, itulah tadi informasi mengenai hari tanpa hujan. Bagaimana dengan prospek cuaca sepekan ke depan? Berikut informasi selengkapnya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!